Halo teman-teman, balik lagi di Hanabi Ice Cream Channel. Siapa sih yang gak kenal dengan Bali? Sebuah pulau yang memiliki persona yang sangat luar biasa dan sangat diminati oleh banyak wisatawan asing. Bali yang dikenal juga sebagai pulau dewata, memiliki banyak daya tarik yang ditawarkan, mulai dari keindahan alamnya, keunikan budayanya, keramahan masyarakatnya, dan juga tentu saja wisata kulinernya. Bali banyak sekali memiliki aneka makanan khas yang mungkin cuma akan kalian temukan jika pergi ke Bali saja. Berikut kami telah merangkum 5 makanan khas Bali yang mungkin tidak akan kalian temukan di daerah lain. Tapi sebelum kita mulai pada pembahasannya, jika kalian suka dengan channel ini silahkan bantu like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian tak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Nomor 1 Rujak Kuah Pindang Bagi kalian yang tidak tinggal di Bali, pasti akan asing mendengar rujak kuah pindang. Namun bagi sebagian besar masyarakat Bali, rujak kuah pindang merupakan salah satu makanan yang sangat diminati. Rujak kuah pindang dibuat dengan menggunakan terasi, gula, cabai, dan diulek sampai halus, lalu ditambahkan dengan kaldu ikan. Kaldu ikan ini biasanya menggunakan rebusan ikan yang telah diberi bumbu, lalu dicampurkan dengan beraneka ragam buah-buahan segar. Rujak kuah pindang sendiri kebanyakan hanya bisa ditemui di daerah Denpasar saja. Jadi bagi kalian wajibnya kalau main ke Bali nyobain rujak kuah pindang. Dijamin segar dan bikin nagi. 2. Rujak bulung Hampir sama seperti rujak kuah pindang, rujak bulung juga dibuat dari bahan kaldu ikan yang telah direbus. Tapi yang membedakan adalah isiannya. Kalau rujak kuah pindang berisi aneka buah-buahan segar, nah kalau rujak bulung itu sendiri menggunakan rumput laut sebagai bahan dasarnya. Rujak bulung menghadirkan cita rasa yang sangat unik. Perpaduan tekstur kenyal dari rumput laut ditambah dengan gurih dan pedasnya kaldu ikan, dan juga ditambahkan dengan sedikit perasan jeruk lemoh. Sungguh rujak bulung menjadi salah satu makanan yang wajib kalian coba jika berkunjung ke Bali. 3. Serombotan Serombotan merupakan salah satu makanan khas dari daerah Klungkung, di mana serombotan sendiri terdiri dari beraneka macam sayuran, seperti kangkung, kacang panjang, tauge, dan pare. Kesemua sayuran itu direbus secara terpisah. Kemudian setelah matang, disajikan dengan parutan kelapa yang sudah disangrai, ditaburi dengan kacang goreng, dan tak lupa ditambahkan bumbu yang gurih dan pedas. Dan tak lupa ditambahkan sedikit perasan jeruk lemohi yang akan menambah segarnya serombotan itu. Nomor 4 Tipat Cantok Nah kalau tipat cantok ini sebenarnya hampir sama dengan makanan khas Jakarta, yaitu ketopra. Cara pembuatannya pun juga hampir sama, dengan kacang yang diulek dan ditambahkan potongan tipat, lalu diisi dengan berbagai macam sayuran, seperti bayam, tauge, dan mentimun, kadang juga ditambahkan potongan tahu. Yang membedakan antara tipat cantok dan ketoprak adalah di tipat cantok, tidak ditambahkan bihun, seperti yang ada dalam ketoprak. Namun tetap tipat cantok mempunyai penggemar yang banyak di Bali. Nomor 5 Lawar Makanan yang satu ini memang sangat identik dengan masyarakat Bali. Selain sebagai santapan yang lezat, lawar juga biasanya digunakan oleh masyarakat Bali dalam berbagai kegiatan adat. Dulu lawar sangat identik menggunakan daging yang non-halal, namun kini seiring perkembangan, lawar juga diperkenalkan dengan berbagai jenis daging, seperti daging bebek, ayam, ataupun kambing. Jadi sekarang setiap kalangan bisa menikmati kelezatan lawar khas Bali. Nah itu tadi 5 makanan khas Bali yang wajib kalian coba jika berkunjung ke Bali, yang mungkin makanan ini hanya bisa kalian temukan di Bali saja. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jika teman-teman suka dengan channel ini silahkan langsung saja subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian tak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Sampai jumpa pada video berikutnya.